Selanjutnya, kami mengumpulkan albuki-albuki, termasuk rekaman TV. Dan selanjutnya, kami menemukan informasi di media sosial bahwa ada yang menjual handphone milik korban. Dari media sosial ini, saya sebutkan saja Facebook, kita langsung mengetahui bahwa handphone milik korban sudah berada di tangan orang lain. Selanjutnya, setelah kita teruskan kekaitan media sosial ini, akhirnya ditetahui bahwa polisi berhasil menjual handphone milik korban sadis terhadap agen perbankan atau agen BRI dan juga R. Dan selanjutnya, kita lakukan penangkapan terhadap saudara di dan juga saudara R. Selain pelaku, orang yang menjual handphone milik korban juga diringkusi oleh polisi. Sebesar Rp1.020.000. Berawal dari situ, selanjutnya kita mengumpulkan albuki-albuki lain, rekaman TV yang menampakkan bahwa ada si tersangka. Karena kita dari sini kita bisa mengidentifikasi, ternyata B dan R ini juga perempuan handphone awalnya dari saudara berinisial W. Dan selanjutnya kita mengidentifikasi sosok pria ini, si tersangka ini, si AS ini. Akhirnya kita ketahui bahwa sosok pria ini adalah saudara AS yang bertepak tinggal tidak jauh dari rumah korban. Dan selanjutnya, pada hari minggu, pada pukul 0.00 hingga 0.00, tim Resmok kami berhasil, tim Resmok dan juga bergabung juga dengan tim Resmok dari Direkturat Restitup Ombu Dajabar, kita bergabungan timnya, berhasil menangkap tersangka di kos-kosan di wilayah Desa Jati Mulia, Kecamatan Burunjati, Kompeten Cerebot. Dan selanjutnya kita lakukan integrasi, kita lakukan pekerjaan kepada tersangka, dan tersangka mengapui perubatannya. Dengan keterangan yang diberikan, yaitu, bahwa benar, tersangka kurang lebih pada pukul 8.30 pada hari Senin, ke rumah korban. Bermaksud untuk membeli rokok. Dan pada saat itu, terjadi percakapan antara korban dengan tersangka. Di mana tersangka menyampaikan bahwa, saya mau minjuk uang di mana? Nah, korban tetap menyampaikan bahwa, kalau mau minjuk uang, silahkan ke beri bayi. Dan selanjutnya, setelah itu, tersangka menyampaikan bahwa, saya sudah banyak utang di beri. Dan pada saat itu, korban berbalik pada ini. Menurut keterangan dari tersangka, secara spontanitas, tersangka mengambil kain yang berada di dekat tersangka, dan selanjutnya, berusaha untuk mencekik dari si korban. Tujuannya adalah mencekik lehernya, namun yang terikat adalah mulutnya pada saat itu. Dan pada saat itu juga, korban sempat melakukan perlawanan. Akhirnya, korban didorong ke bawah, ke lantai, dan kepalanya dibuturkan oleh tersangka pada kondisi, karena korban juga masih berusaha berulang, posisinya korban itu berada pengurang, berbalik badan, namun terus dibuturkan kepalanya oleh si tersangka. Sehingga akhirnya, korban sudah tidak lagi bernyawa. Setelah mengeksekusi dari si korban, selanjutnya tersangka mengambil plastik. Plastik tersebut digunakan di kedua tengahnya. Selanjutnya, menutup rolling door, mengambil uang milik korban senilai 12.800.000 rupiah, mengambil handphone korban, dan juga merusak DVR. DVR ini adalah alat untuk merekaman CCTV. Ini dirusak, dibawa, diambil sama dia. Dan selanjutnya, tersangka keluar dari rumah korban dalam posisi berada keluar dari pintu belakang. Dan tersangka sehingga juga menutup pintu rolling door rumah korban. Selanjutnya, tersangka menuju ke rumahnya. Mandi, berganti pakaian, dan mengambil sebuah tas ransel hitam. Ini tas ransel hitam, berada di budang milik tersangka, diambil di rumahnya. Diambil barang-barang tani kudat tersebut, dimasukkan ke jalan tas, dan selanjutnya, tersangka bertemu dengan istrinya, dan menyampaikan bahwa tersangka akan pergi ke Subakban. Dan selanjutnya, tersangka menggunakan ojek, sampai ke jalan panturak, dan selanjutnya, berangkat menggunakan bus, menuju ke daerah kendau, dan baru menuju ke kos-kosannya. Sampai di kos-kosannya, baru tersangka menjual handphone milik korban kepada saudara W, sehingga akhirnya berpindah tangan, sampai dengan ke saudara B, dan juga saudara R, dan juga akhirnya, keterlibatan saudara D dan R, dalam kasus peradahinan. Dan selanjutnya, tersangka pergi ke daerah Keparef, untuk membuang barang putih, barang-barang yang diambil pada saat kejadiannya. Seperti di VR, termasuk juga KN yang digunakan untuk mengesumsi dari si korban, dan juga baju milik tersangka. Jadi tersangka berusaha untuk menghilangkan barang bukti yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan exumsi. Dan selanjutnya, dia kembali ke kos-kosan tersangka, sampai dengan akhirnya tersangka ditangkap oleh percusorial gabungan dari unit resmog Satreskrim Kores Menderamayu, dan juga resmog dari Direkturat Reskrim KUM Kodak Jawa Barat. Dan ketika pada saat ditangkap, tersangka berusaha untuk melakukan diri, berusaha untuk melakukan petugas, mengancam juga petugas, dan selanjutnya kepada tersangka kita berikan tindakan degas dan bergur. Dari hasil interagasi kepada tersangka, motif dari tersangka melakukan pembunuhan dikarenakan ingin menguasai barang milik korban. Karena tersangka, menurut keterangan tersangka, tidak memiliki pekerjaan, dan juga terlilip hutangkan. Sehingga akhirnya melakukan aksi. Kepada tersangka AS, akan kami kenakan pasal 339, 338, dan juga 365 dengan acama pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan juga kepada para penada yang dari pilih korban, saudara W, saudara D, saudara R, kita akan kenakan pasal 480 OOP, juta pasal 55 OOP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Demikian dengarkan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.